Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya lanjutkan materi selanjutnya mengenai algoritma simplex jadi setelah kalian saya kenalkan bahwa di dalam pemrograman linear itu tidak hanya melibatkan 2 variable keputusan tapi banyak kasus yang lebih realistis menggunakan lebih dari 2 variable atau keputusan jadi solusinya mau tidak mau harus menggunakan algoritma simplex mengenai algoritma simplex sendiri apa? jadi nanti kita berangkat dari LP yang harus kita ubah dulu ke dalam suatu bentuk yang dinamakan bentuk standar bentuk standar ini sebenarnya adalah cara kita merubah pemrograman linear yang isinya fungsi objektif kemudian ada kendala-kendala yang berupa pentidaksamaan menjadi suatu sistem persamaan jadi sistem persamaan disini nanti khususnya pada kendala-kendalanya terlebih dahulu fungsi objektifnya nanti kita terakhir seperti sewaktu kita mengerjakan dengan metode grafis yang kita dahulukan adalah daerah accessible dengan memperhatikan fungsi kendala fungsi objektifnya terakhir untuk menentukan solusi disini juga demikian dalam algoritma simplex kamu nanti fokus dulu kepada kendala-kendala yang semula berupa pertidaksamaan dirubah menjadi persamaan dan dengan syarat nanti ini peubahnya harus semuanya non-negatif ini bentuk standar nanti dari sini akan diperoleh suatu sistem persamaan nanti sistem persamaan kita nanti akan kita berusaha cari solusinya secara simultan nah bagaimana merubah kendala-kendala LP menjadi bentuk standar yang pertama ingat di dalam pemrograman linermu kan ada kasus-kasus yang tandanya kadang kurang dari kadang tandanya lebih dari ya nah kalau tandanya kurang dari itu artinya kita menemukan kendala yang sifatnya tidak boleh lebih jadi kendala itu terbentur pada persediaan yang terbatas tidak boleh lebih jadi nanti akan ada cara untuk membuatnya jadi persamaan dengan menambahkan variable slack namanya nanti konsepnya seperti apa saya berikan contoh kemudian untuk kendala yang lebih besar sama dengan disini kendala yang kamu adagi adalah kendala yang sifatnya malah tidak boleh kurang ya harus lebih nah nanti karena berlebih itu jadi nanti cara membuatnya menjadi sama dengan harus dengan pengurangan pengurangan variable yang dinamakan variable excess nah ini saya kasih contoh walaupun ini contohnya masih dua variable juga tapi tetap ya nanti cara penyelesaiannya akan coba saya ilustrasikan dengan dua cara metode grafis yang sudah kalian kenal kemudian nanti dengan awalan simplex supaya kita kenal konsepnya dulu jadi perangkat dari konsep grafis yang sudah kalian pelajari sebelumnya kita transisi menuju metode simplex belum langsung yang variable nya lebih dari dua masih variable yang dua dulu tapi disini nanti contoh ini saya gunakan untuk membentuk memperoleh bentuk standarnya terlebih dahulu dan konsep daerah visible seperti apa titik-titik di dalam daerah visible itu nanti maksudnya apa gitu ya sehubungan dengan metode simplex jadi yang pertama ini contoh klasik yang dua produk kemudian dari dua produk itu mau dibuat supaya profitnya maksimum tapi tetap membutuhkan bahan baku yang sedemikian supaya tidak sampai berlebih jadi ada bahan baku ya ada bahan baku yang terbatas dan jam kerja yang terbatas seperti pada tugas kalian sebelum-sebelumnya saya selalu memastikan bahwa kalian harus menuliskan ini ya harus menentukan terlebih dahulu apa keputusannya keputusannya disini adalah menentukan berapa banyaknya deluxe belt atau tipe deluxe yang harus diproduksi per minggu X2 untuk menentukan tipe regular yang harus diproduksi per minggu dengan informasi bahwa kebutuhan bahan adalah sama-sama satu yard untuk setiap setiap produk ya produk tipe deluxe produk tipe bird masing-masing butuh satu yard dengan persediaan 40 yard jam kerja labor skillnya disini kalau deluxe mungkin lebih sulit membuatnya sehingga dibutuhkan dua jam sedangkan sabut tipe regular dibutuhkan satu jam totalnya ada 60 profit 4 dolar dan 3 dolar masing-masing sampai disini kalian mesinnya harus sudah terbiasa di dalam pembentukan fungsi objektif maupun kendala fungsi objektif kita berangkat dari sini tinggal mengalikan dengan X1 dan X2 sesuai banyaknya produk masing-masing yang akan diproduksi kendala nanti disini juga demikian tinggal dikalikan dengan X1 maupun X2 karena sifatnya persediaan maka LP ini akan berbentuk kendala yang kurang dari sama dengan jadi seperti ini fungsi fungsi objektif dan kendala kendala yang kita bentuk dari permasalahan laser limited bagaimana merubah ini semua ke dalam standar khususnya fokus pada fungsi kendala disini lihat sesuai kaedah yang tadi saya sebutkan ini tandanya kurang dari sama dengan nanti di teorinya tadi tanda kurang dari sama dengan membutuhkan penambahan variable slack saya akan menambahkan variable slack saya namakan slack pertama untuk kendala pertama nanti saya namakan slack kedua untuk kendala yang kedua seperti apa misalkan ini tadi kendala yang pertama adalah x1 plus x2 seharusnya kurang dari sama dengan 4 jadi nilai dari x1 plus x2 ini pasti atau harus kurang dari 40 padahal di dalam bentuk standar kita mengharuskan ini tidak boleh lagi kurang dari tapi harus sama dengan 40 itulah peran penambahan s1 disini jadi untuk menambahkan supaya berapapun nilai x1 tambah x2 yang kurang dari 40 itu nanti akhirnya akan sama dengan 40 s2 kita pakai di kendala yang kedua sama idenya juga begitu berapapun nilai x1 dan x2 disini nanti seharusnya 2 kali x1 ditambah x2 hasilnya pasti kurang dari 60 pasti kurang dari 60 karena harus sama dengan berarti kita harus melakukan sesuatu menambahkan sisa kekurangannya di puas kiri dengan variable yang saya namakan variable slack karena variable slack ini berbeda dengan yang di atas berbeda dengan yang ini maka saya beri nama dengan indeks yang lain s2 oke jadi karena semuanya kurang dari sama dengan saya menggunakan variable slack dan variable slack ini nanti disini punya arti jadi kalau s1 itu artinya adalah sisa bahan bahan kulit yang tidak digunakan sedangkan s2 sisa jam lapuk labor yang tidak digunakan jadi di ruas kirinya kita tambahkan s1 yang menunjukkan sisa bahan kulit di kendala kedua ruas kiri kendala kedua ditambahkan s2 yang menunjukkan sisa jam labor oke seperti ini bentuknya ya kemudian secara keseluruhan sorry pada kendala pertama jika sudah dibuat menjadi persamaan ini saya memberikan contoh maksud dari sisa misalkan saya menentukan atau memutuskan x1 tadi banyaknya tipe deluxe yang diproduksi 10 dan banyaknya tipe regular yang diproduksi 15 unit ya kalau saya inputkan ke kendala pertama ini tadi x1 tambah x2 dua angka ini masih memenuhi kendala ya jadi kalau saya meng-inputkan memproduksi 10 x1 eh 10 tipe deluxe dan 15 tipe regular yang kebetulan pada kendala bahan itu masing-masing membutuhkan 1 yard jadi kulitnya butuh 10 yard dan 15 yard untuk tipe yang reguler totalnya masih sama dengan 25 yard sehingga persediaan kulit yang sebanyak 40 yard itu masih sisa nah sisanya ini tertangkap di S1 seperti yang tadi saya jelaskan oke jadi jadi untuk 10 plus 15 kendala terpenuhi karena harus sama dengan sama dengan 40 maka sisa dari bahan yang berasal dari yang melengkapi ya melengkapi keputusan kita membuat 10 produk deluxe yang membutuhkan 10 yard kulit 15 tipe reguler membutuhkan 15 yard kulit akhirnya total bahan kulit yang dibutuhkan hanya 25 plus sisanya 15 kendala yang kedua juga sama ya ini labor jadi untuk membuat ini jadi persamaan tadi sudah sempat saya bunyikan tambahkan saja dengan S2 yang S2 itu menangkap sisa dari jam kerja labor bagaimana sebetulnya contoh realnya ini bisa dilihat disini jadi ketika saya memutuskan sama ya jadi contohnya masih sama dengan angka yang sama ketika saya memutuskan 10 unit tipe deluxe dan 15 unit tipe reguler tenaga kerja yang diputuhkan disini bisa saya hitung dari kendala yang kedua jadi kalau 10 unit tipe deluxe butuhnya 2x10 butuh 20 jam labor kalau tipe reguler 15 unit hanya membutuhkan 15 jam jam labor yang akhirnya disini bisa kamu lihat total jam labor yang dibutuhkan untuk kedua produk tadi masing-masing 10 dan 15 hasilnya adalah 20 ditambah 15 35 unit ini 35 unit betul 35 unit masih di bawahnya 60 60 itu ke persediaannya ya untuk mencapai ke 60 berarti masih ada sisa sisanya sebesar 25 yang ditangkap oleh S2 oke jadi dari contoh di kendala pertama maupun di kendala kedua jika kita menggunakan titik titik menggunakan angka-angka X1 dan X2 yang memenuhi syarat kurang dari kurang dari maka pasti akan ada sisa nah sisanya itu dinyatakan oleh variasi slack di masing-masing kendala karena sisa sisa masuk akal tidak boleh negatif kalau sisa negatif ya apa namanya sisa disini sisa bahan bahan kulit bahan labor semuanya harus bernilai positif yang akhirnya melengkapi bentuk standar kita jadi seluruh variable slack tidak boleh negatif kalau kita gabung dengan bentuk yang persamaan tadi maka itulah bentuk standarnya suatu pemrograman linear suatu pemrograman linear mempunyai bentuk persamaan di seluruh kendala dan ingat variabelnya bertambah kalau tadi di bentuk yang aslinya variabel keputusan saja yang disebut sebagai variabel yang terlibat di dalamnya dengan batasan standar besar sama dengan 0 pada bentuk standar jangan lupa menambahkan ada variabel baru di situ slack X1 S2 yang tadi sekarang ada tambahan S1 dan S2 yang semuanya juga tidak boleh negatif ini yang sering terlewat oleh mahasiswa di tahun-tahun sebelumnya ketika saya minta mengerjakan bentuk standar suatu pemrograman linier jadi kalau masih dinyatakan dalam bentuk aslinya seperti ini ada pertidaksamaan tidak masalah tetap hanya variabel yang terlibat saja variabel utama saja yang disebutkan batasan tanda tapi tapi kalau sudah diubah menjadi bentuk standar jangan lupa sudah tidak lagi pertidaksamaan sudah menjadi persamaan kendala sorry variabel dengan batasan tanda juga bertambah sesuai pemakaian itu tadi slack ataupun nanti contoh berikutnya kita menggunakan variable access gitu ya jadi bentuk standar selalu persamaan ada batasan tanda yang menyatakan non-negativitas bagi seluruh variabel termasuk variabel slack oke ini adalah contoh lainnya ya yang sebenarnya sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya mengenai kasus diet dimana kendala yang terlibat di dalamnya adalah kendala lebih besar sama dengan karena kebutuhannya disini minimum ya sorry tidak boleh kurang kendala kalori tidak boleh kurang dari 500 kendala kandungan coklat tidak boleh kurang dari 6 dengan seterusnya seperti panduan yang saya jelaskan di awal bahwa kendala lebih besar sama dengan yang harus digunakan adalah variable access access disini mengukur kelebihan dari terpenuhinya batasan tersebut karena nantinya sewaktu kita menentukan x1 x2 x3 x4 harusnya angka-angkanya lebih besar dari 500 sehingga supaya jadi sama dengan 500 harus dikurangi pengurangannya itu nanti ditangkap pada variable access karena kita punya 4 kendala accessnya nanti juga ada 4 sesuai masing-masing kendala e1 dipakai di kendala yang pertama access yang kedua di kendala kedua access ketiga dipakai kendala ketiga dan e4 di kendala yang keempat caranya seperti ini jadi misalkan ini yang kendala pertama tadi seperti cerita saya angka-angka di dalam x1 x2 x3 x4 pasti nanti lebih besar dari 500 sehingga ketika kita mengharuskan dari puas kiri harus sama dengan puas kanan sama dengan 500 angka-angka yang lebih dari 500 ini nanti harus dikurangi e1 kendala yang pertama tadi untuk lebih lengkapnya bisa saya jelaskan dengan contoh kasus misalkan x1 ini adalah konsumsi banyaknya brownies yang dikonsumsi x2 banyaknya es krim yang dikonsumsi dan seterusnya misalkan keputusannya adalah semua dimakan satu jadi brownies makan satu es krim satu sendok sodanya satu botol cheesecake nya satu potong gitu ya semuanya satu maka kendala kalori terpenuhi terpenuhinya seberapa dihitung disini jadi 400 x 1 200 x 1 plus 950 x 1 500 x 1 ditambah semua jadinya 1250 kalori unit kalori yang kalian tahu itu angkanya jauh lebih besar daripada kebutuhan minimumnya 500 kalori nah kelebihannya itu ya dikurangi disini sebesar 750 yang tertangkap kepada kedal tertangkap oleh ekses yang pertama sama ya untuk contoh di kendala kandungan coklat jadi misalkan disini 3 x 1 plus 2 x 2 hasilnya harus lebih dari 6 nanti berapapun angkanya harus lebih besar dari 6 sehingga kalau mau disamakan dengan luas kanan ya angka-angka yang lebih besar dari 6 ini tadi harus dikurangi pengurangnya adalah ekses yang kedua E2 jadi seperti ini ya yang kendala di ruas kiri dikurangi dengan E2 supaya menjadi sama dengan 6 contohnya ya pakai angka lain disini di brownies dikonsumsi 2 potong makanan lainnya 1 unit kebetulan di kandungan coklat ini hanya ada di brownies dan es krim ya sehingga lebih mudah bagi saya menghitungnya kalau X1 2 potong kemudian es krimnya 1 sendok berarti kebutuhan atau kandungan coklat yang berhasil dipenuhi berasal dari 2 potong brownies tadi 3 on sekali 2 plus 1 on 2 on sekali 1 ya jadi 1 jadi kalau browniesnya 1 potong itu mengandung 3 on coklat kalau 2 potong mengandung 6 plus es krimnya kalau 1 potong itu mengandung 2 on coklat berhubung dia makan cuma 1 kan begini ini jadi 6 plus 2 8 ya karena 8 maka supaya sama dengan 6 disini kelebihannya dikurangi 2 yang tertangkap pada variable dan seterusnya untuk kendala kendala yang lain jadi kendala yang lain yang bentuknya sama mempunyai ekses 3 ekses 4 yang semuanya dikurangkan disini supaya angka-angka yang tadinya di ruas kiri ini jauh lebih besar dari yang di ruas kanan menjadi sama dibentuk standar dari LP yang menggunakan standar lebih besar sama dengan harus menggunakan variable-variable ekses yang dikurangi yang dikurangkan pada ruas kiri untuk standar harus dilengkapi dengan batasan tanda yang juga melibatkan E1 E2 E3 E4 semuanya lebih besar sama dengan 0 lihat tadi yang hanya ada 4 variable sekarang menjadi berkembang menjadi 8 ini sudah menjadi suatu sistem persamaan 4 persamaan dengan 8 variable oke bentuk umum dari LP yang bentuk standar itu dapat dinotasikan dalam satu sistem persamaan dengan menggunakan notasi umum biasanya kalau fungsi objektif disini menggunakan cos yang hubungannya dengan angka biaya jadi di fungsi objektif menggunakan C1 C2 sampai CN pegannya X kemudian di dalam kendala suatu persamaan semua jadi di kendala persamaan ini akhirnya nanti akan ada X1 sampai XN masing-masing koefisiennya disini dimotasikan dengan A11 A12 sampai A1N kebawahnya jadi A21 sampai AM1 kalau ada sebanyak M persamaan yang akhirnya menjadi matrik seperti ini dan ini nanti kalau diingat-ingat lagi notasi matrik sewaktu di pelajaran matrik dan ruang vektor jadi kalau kamu jabarkan A kali X jadi ini baris pertama kali ini hasilnya akan A11 X1 plus A12 X2 plus A1N sampai XN yang ada di baris pertama kendala sama dengan B1 baris kedua kali kolom ini hasilnya akan A21 X1 A22 X2 sama A2 XN sama dengan B2 dan seterusnya oke nah sistem persamaan ini seperti tadi saya kemukakan selalu bersifat banyaknya variable lebih besar dari banyaknya persamaan jadi jadi kalau kalau punya variable sebanyak M N dan persamaan sebanyak M pasti aturan ini berlaku variablenya jauh lebih banyak daripada persamaan kenapa kenapa masalah apa yang muncul masalahnya seperti kamu belajar di metode matrix dan luang factor kamu nanti tidak akan bisa menemukan satu solusi tunggal jadi solusinya pasti ada beberapa tidak hanya satu solusi karena ini sistem persamaan yang jumlah banyaknya variable jauh lebih besar daripada banyaknya persamaan kita hanya bisa mencari penyelesaian dari M variable saja jadi kalau kamu punya dua variable dua persamaan selesai kamu akan memiliki satu solusi unik satu solusi unik kalau kamu punya seakan tiga variable dua persamaan solusinya akan menjadi lebih dari satu karena akan ada salah satu variable yang dimisalkan duanya diselesaikan jadi yang diselesaikan nanti hanya ada sebanyak persamaan saya kasih contoh di slide setelah ini disini mengenai solusi dasar nanti dulu lihat ya disini kamu lihat saya punya 2x1 plus x2 plus 3 plus x1 menurut 8 x1 x1 plus 2x2 plus x3 plus x2 sama dengan 6 disitu kamu memiliki 1 2 3 4 5 ada 5 variable persamanya hanya ada 2 ya kalau kamu maksa menggunakan eliminasi atau substitusi gak bisa karena variablenya terlalu banyak ya jadi konsepnya harus dirubah bukan eliminasi atau substitusi eliminasi atau substitusi ini hanya bisa dikerjakan jika banyaknya variable sama dengan banyaknya persamaan nah kamu bisa mencari solusinya dengan menggunakan konsep ini solusi dasar atau basic solution disini jadi konsepnya disini adalah kamu ya membuat n minus m peubah menjadi sama dengan 0 dinolkan ya variable-variable terserah milih yang mana nanti dinolkan dan mencari solusi bagi m peubah sisanya sekarang misalkan disini ceritanya gimana ada sebanyak 5 variable 2 persamanya ini n nya ini m nya akan ada terpaksa kamu membuat 0 3 variable kamu harus pilih 3 variable dari 5 yang nanti akan kamu buat sama dengan 0 sisanya dicari mengenai ada berapa kemungkinan kita memilih 3 dari 5 kamu sudah belajar teori kombinasi ya kombinasi 5 dari 3 itu ada berapa ingat-ingat lagi 5 faktorial 3 faktorial 2 faktorial nanti ada berapa akan ada sebanyak itu cara memilih bagaimana mengenolkan 3 variable dan kemudian mencari sisanya akan ada sebanyak itu solusinya kalau mau dihitung ini berarti berapa ya 5 kali 4 kali 3 faktorial 3 faktorial 2 faktorial ini bisa kita coret akan ada 10 ya akan ada 10 cara memilih 3 variabel yang diingatkan mencari solusi bagi sisanya ini saya hanya pakai 1 saja salah 1 saja solusi tadi kan ada 10 10 solusi saya hanya memberikan contoh 1 saja 1 solusi ini adalah dengan memilih 3 variabel yang saya sama dengan 0 pukulan yang saya pilih adalah x1 x2 dan x3 3-3 nya saya nolkan berarti tinggal 2 yang tidak sama dengan 0 yaitu s1 dan s2 ini yang nanti akan saya selesaikan karena strukturnya yang seperti ini mudah ketika yang ini semuanya 0 maka saya tinggal mencari yang baris pertama tinggal s1 saja dan s1 sudah punya teman langsung ruas kanannya sama dengan 8 baris kedua juga begitu yang sebelah sana-sana kiri sebelah kirinya sudah 0 semua hanya ada s2 sama dengan 6 selesai berarti solusinya adalah x1 x2 x3 0 s1 nya 8 s2 nya 6 ini adalah salah satu solusi dasar dari sistem persamaan itu tadi lainnya ada lagi ada masih ada 9 lagi yang masih perlu kita telusuri satu persatu ini kebetulan saya gambarkan satu yang paling mudah nah ini misalkan saya kasih solusi kedua ya contoh lain saya tidak menjelaskan sampai 10 10 tapi saya masih murah hati ini saya kasih contoh yang solusi yang kedua dengan mengenolkan bukan semua x x yang saya nolkan hanya x1 tapi selectnya saya nolkan semua bagaimana mencari solusinya masukkan 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 ke sistem persamaan di baris pertama baris pertama kalau x1 nya 0 berarti x2 masih harus dicari x3 juga masih harus dicari tapi x1 sama dengan 0 berarti boleh saya tulis begini baris kedua x1 sudah 0 x2 masih harus dicari tetap saya tulis apa adanya x3 juga masih harus dicari x2 nya 0 sama dengan 6 tereduksi yang tadinya mempunyai 5 persamaan karena 3 sudah saya nolkan akhirnya 2 persamaan ini hanya berhubungan dengan 2 variabel x2 dan x3 yang tidak masalah jika kita kembali ke konsep substitusi atau eliminasi yang paling gampang disini eliminasi kita eliminasi saja ini x3 dikurangi x3 habis x2 dikurangi 2x2 min x2 8 kurangi 6 2 sehingga x2 disini minus 2 ketika x2 sama dengan minus 2 sudah kita prolek untuk mencari x3 inputkan ke salah satu yang gampang yang persamaan pertama jadi min 2 plus x3 sama dengan 8 berarti x3 kita temukan hasilnya sama dengan 8 plus 2 10 akhirnya kalau ingin menyatakan ulang dengan lengkap solusi yang kedua selain yang tadi selain yang 0 0 x1 x2 x3 disini saya juga punya alternatif solusi lain yaitu x1 nya 0 x2 sama dengan min 2 x3 sama dengan 10 s1 sama dengan 0 s2 sama dengan 0 ini solusi dasar yang kedua nah ini solusi dasar yang kedua yang ketiga ke 4 ke 5 sampai ke 10 silahkan dicoba sendiri nah ini tadi ya bisa kita hubungkan dengan definisi mengenai basic visible solution di solusi kita tadi namanya solusi dasar tapi solusi dasar masih belum dibeli embel-embel visible ingat visible itu apa waktu kita mengerjakan metode grafis visible itu artinya semua x berada di dalam daerah kendala yang memenuhi kendala dan tidak negatif dan non-negatif berada di dalam daerah visible dan sifatnya tidak negatif yang saya hitung tadi masih memperhitungkan dia sesuai kendala solusi yang pertama solusi yang kedua itu sebenarnya kalau dilihat sesuai kendala sesuai karena dia memenuhi sistem persamaan tadi kan sistem persamaan tadi pasti memenuhi kendala kalau kita balikkan ke LP tapi tidak dijamin solusinya itu basic visible yang bersifat visible alasannya karena untuk menjamin dia visible basic visible solution harus juga memenuhi ini harus berada di quadran satu istilah saya kalau di metodografis semua x-nya harus positif termasuk slack termasuk excess kalau kamu menggunakan excess ini contoh saya tadi kan menggunakan slack kalau kamu pakai excess ya nanti excessnya juga tidak boleh negatif harus non negatif nah dari contoh saya ada dua tadi solusi yang pertama ketika saya mengenolkan semua x s1 bernilai 8 s2 bernilai 6 saya bilang dia basic visible karena semuanya non negatif solusi yang kedua salah disini karena ketika saya mengenolkan x1 s1 dan s2 saya menemukan x2 minus 2 x3 plus 10 nah yang menjadi masalah disini adalah ini ya karena ada satu nilai yang bernilai negar satu pengubah yang bernilai negar kenapa tidak boleh lpmu tadi kan sudah jelas di awal harus variable keputusannya harus non negatif karena kebanyakan dia berupa banyaknya produk atau apalah yang berhubungan dengan banyaknya sehingga tidak bisa kamu mendapatkan solusi yang negatif oke jadi nanti ketika kamu mendapatkan basic solution kalau mau dinamakan basic visible solution cek semuanya harus non negatif ya semuanya harus non negatif kemudian di dalam BFS ini nanti akan dipisahkan dua himpunan himpunan peubah yang nilainya lebih besar 0 seperti ini seperti maaf ya ini siap zoom nah himpunan peubah yang nilainya lebih besar 0 seperti ini 8 dan 6 ini kan lebih besar 0 ya nanti dia dinamakan himpunan BV sedangkan variabel yang nilai peubahnya sama dengan 0 0 semua ini maka dia masuk ke dalam NBV jadi di contoh saya ini saya tidak bisa memberikan nama BV NBV di solusi 2 karena solusi 2 sudah jelas dia tidak bersifat visible bukan BFS yang BFS itu yang solusi pertama nah pada solusi pertama ini saya bisa sebutkan himpunan BV bagi solusi pertama adalah S1 dan S2 sedangkan himpunan NBV isinya yang saya nolkan S1 S2 S3 S3 nah BV NBV ini nanti akan kita gunakan selalu di dalam penentuan solusi pada algoritma simple selalu itu selalu di setiap tahapan selalu kita identifikasi BV NBV ingat tadi saya bilang di dalam suatu sistem persamaan dengan N jauh lebih besar dari M kita nanti harus memilih menganolkan sebanyak M variable sebanyak N minus M variable kita nolkan kemudian mencari solusi sisanya yang sebetulnya kalau ketika ditanya ada berapa cara caranya tadi sudah saya sebutkan kamu punya N apa namanya N variable ada sebanyak N minus M yang mau di nolkan bisa kamu cari dengan konsep kombinasi atau juga dengar kalau tadi saya pakai cara yang ini diingat lagi rumus kombinatorik ini sama kamu menggunakan konsep yang kombinasi N M atau N M itu sama contoh saya tadi ketika N nya 5 dan M nya 2 kamu mencari saya sebutkan sebanyak 10 solusi yang berasal dari kombinasi 5 2 atau 5 3 5 variable memilih 3 yang di nolkan 5 variable memilih 2 yang dicari solusinya ini kalau kamu kupikan sama hasilnya akan sama jadi mau pakai rumus yang N kombinasi N minus M atau N kombinasi M nanti hasilnya akan sama D sekarang teoremanya untuk pengantar ke LP ya ke metode simplek bahwa di dalam LP selama daerah visible nya itu kompleks ingat sama kan ini dengan teori di grafis ya di metode grafis maka LP nya mempunyai solusi optimal solusinya pasti salah satu dari titik ekstrim ini sudah di metode grafis sudah ini kemudian di dalam teorema dua nanti titik ekstrim itu kalau kemarin di metode grafis ya titik gitu aja nah di konsep ini nanti titik ekstrim itu sebenarnya bersesuaian dengan basic visible solution ya kan nanti saya bilang dalam satu sistem persamaan khusususnya yang mengarah ke pemrograman linear ini bentuk standar pemrograman linear ini solusinya ada beberapa misalkan tadi dari 5 dipilih 3 yang mau dinolkan atau 5 dipilih 2 yang mau dicari solusinya kamu bisa ketemu 10 solusi solusi tadi tidak semuanya bersifat BFS padahal BFS BFS itu nantinya di dalam konsep ini berhubungan dengan titik ekstrim jadi 1 BFS 1 titik ekstrim 1 BFS 1 titik ekstrim nah nanti solusi optimal dari masalah simplek ini salah satu dari BFS kan terima 1 dan 2 ini nyambung daerah visible convex punya titik ekstrim solusi optimal salah satu dari titik ekstrim nah sekarang titik ekstrim itu di dalam konsep ini bersesuaian dengan basic visible solution apa basic visible solution balik lagi ya adalah solusi dimana kita mengenolkan n minus m variable atau mencari solusi m dari m variable sehingga kita menggunakan pilihan n memilih sebanyak n minus m atau memilih sorry memilih kombinasi n dari lepotan saya ngomong ya kombinasi n n minus m atau kombinasi n m dari sistem persamaan kita akan sebanyak itu solusi dan dari solusi-solusi itu nanti dicek mana yang menghasilkan solusi visible dimana peubahnya harus semuanya non-negatif nah solusi yang memenuhi sifat ini tadi disebut sebagai BFS contoh saya tadi ada 10 solusi tidak semuanya BFS yang BFS saja nanti itulah yang kita cek masing-masing BFS adalah bersesuaian dengan BPS ya jadi cara solusinya lebih dari satu tidak semuanya BFS yang BFS nanti masing-masing berhubungan dengan BPS jadi sekali lagi ada n variable M persamaan pilih solusi yang mungkin dengan cara kombinasi seperti ini sebanyak itu nanti dari situ ada berhubungan ada beberapa yang bisa didevolusikan sebagai BFS masing-masing BFS adalah titik ekstrim untuk untuk lebih eksplisitnya saya pakai contoh ya mengenai konsep BFS solusi dan lain-lain tadi jadi di kasus yang deluxe sama regular belt tadi ya kasus letter limited kita sudah tentukan bentuk standarnya nah bentuk standar ingat sekali lagi ini ada berapa persamaan 2 berarti disitu akan ada saya bisa definisikan ada M sebanyak 2 variabelnya sebanyak 1 2 3 4 ada 4 variabel konsep basic solution kita mencari selisih dari keduanya selisihnya 2 sehingga kalau ditanya ada berapa solusi nanti disini dengan cara mengenolkan 2 variabel mencari solusi sisanya kebetulan sisanya juga 2 disini nah solusi dasar adalah mengenolkan 2 variabel dan mencari solusi 2 sisanya ada berapa kemungkinan kita mencari solusi yang seperti itu ini sudah saya jelaskan cari kombinasi dari 4 dipilih 2 2 ini bisa kamu interpretasikan 2 yang dienolkan atau 2 yang dicari solusinya sama saja betul langkahnya sama kalau tadi contoh yang 5 tadi bisa beda 5 kombinasi 3 5 kombinasi 2 hasilnya sama 10 kalau yang ini betulan sama hasilnya jadi jawabannya berapa 4 3 2 faktoria gini ini ada 12 12 bagi 2 akan ada 6 solusi dasar 6 basic solution 6 cara kamu menolkan 2 variabel dan mencari 2 mencari solusi bagi 2 variabel sisanya nanti 6 solusi itu bisa kamu tunjukkan dia pasti berhubungan dengan titik-titik yang ada di gambar ini padahal lucu ya padahal nanti saya tunjukkan itu seperti apa karena disini bisa kamu lihat disini kan cuma ada sumbu X1 dan sumbu X2 dimana saya meletakkan X1 dan X2 kalau kita tidak pakai konsep bentuk standar sama ini ya solusi dasar akan keselitan kita menentukan jawaban jadi akan bisa kamu lihat setelah kita menerapkan konsep pemilihan solusi dasar dan penentuan BFS oke jadi disini misalnya saya hapus biar kamu kelihatan apa yang saya sebutkan titik ekstrim ada 5 ya ada 5 titik ekstrim titik F 0,0 titik C titik C ini berapa 30,0 kemudian titik E yang merupakan titik potong antara garis kendala pertama dan kendala kedua yang kalau kamu cek adalah nilainya 20,20 titik B 0,40 semuanya adalah titik-titik ekstrim nah sekarang saya berusaha menunjukkan konsep BFS disini dan nanti hasilnya mana yang setiap BFS adalah mengacu ke masing-masing titik ekstrim jadi disini ada 1 2 3 4 4 ya tadi saya ngomong 5 ya hanya ada 4 titik ekstrim ada titik A ada titik D sebenarnya tapi titik itu nanti sifatnya seperti apa akan saya tunjukkan jadi ada 4 titik ekstrim nanti BFS-nya juga ada 4 sesuai titik ekstrim dari BFS-nya akan bisa kita bagi impunan BV dan MBV saya saya tampilkan bentuk kontrol dari kasus letter limited ini yang akan coba saya ilustrasikan satu per satu hubungannya dengan BFS penentuan basic visible solution solution dasar dan titik-titik ekstrim disini sudah saya sediakan tempatnya ada 6 titik walaupun nanti titik-titik ini tidak semua berhubungan dengan BFS yang titik ekstrim pada daerah visible kamu sudah bisa lihat dari gambar sorry ya adanya ada 4 titik F C E dan B sedangkan titik D dan A bisa kamu lihat sendiri dia berada di dalam di luar daerah visible 6 ini sebetulnya sudah kelihatan berhubungan dengan 6 cara yang tadi kita diminisikan dari rumus kombinasi jadi ada 4 variable kombinasi 2 hasilnya 6 tadi sekarang akan saya tunjukkan satu per satu bagaimana cara mendapatkan solusi-solusi dasar sebanyak 6 tadi dan berhubungan dengan titik-titik yang mana yang pertama saya mungkin tidak urut dan nanti dapatnya solusi dasar yang paling gampang disini adalah dengan mendapatkan X1 dan X2 dengan mengatur X1 dan X2 sama dengan 0 ketika kamu substitusikan ke bentuk standar akan kamu peroleh S1 sama dengan 40 di baris pertama dan X2 sama dengan 60 di baris kedua saya tuliskan di ini hasil ini berhubungan dengan titik F karena X1 dan X2 nya 0 saya masukkan sini X1 X2 semuanya 0 S1 40 S2 60 kalau ditanya BV nya yang mana yang tidak 0 S1 S2 MBV nya mana yang 0 X1 X2 oke kemudian contoh berikutnya solusi berikutnya bukan contoh berikutnya solusi berikutnya adalah solusi ketika X1 saya 0 S1 saya 0 saya random aja nanti tau nanti titik yang mana ketika X1 sama dengan 0 S1 sama dengan 0 di baris pertama maka kamu mendapatkan X2 sama dengan 40 di baris kedua X1 0 saya abaikan X2 40 langsung saya tulis plus S2 sama dengan 60 berarti S2 bisa cari saya cari jawabannya sama dengan 20 lengkapnya X1 0 X2 40 S1 0 lagi S2 20 kalau mau tau ini dengan titik yang mana kamu lihatnya yang ini 0 40 berarti yang mana 0 40 titik B ya berarti hasil ini saya tuliskan disini 1 0 X2 40 S1 S1 0 S2 20 BV NBV nya BV yang tidak 0 X2 dan S2 yang 0 X1 dan S1 oke titik yang kedua titik yang ketiga adalah titik kita tadi X1 dan S1 sekarang saya ganti yang saya nolkan adalah X1 dan S2 ada baris pertama X1 0 X2 tidak tahu S2 juga tidak tahu nanti dulu pada baris kedua X1 0 oke X2 belum tahu S2 nya juga 0 bisa bacaan gini ya berarti kalau ingin saya tahu jawabannya saya balik ke atas X2 nya sudah ketemu baris pertama X2 yang sama dengan 60 saya tambah sesuatu hasilnya harus 40 nah berarti disini S2 terpaksa harus minus nah tawan ya disini kalau ada yang minus berarti sebetulnya titiknya nanti adalah titik yang bukan BFS bukan berada di dalam daerah visible titik yang mana titiknya bisa kamu cek ketika saya melengkapi X1 0 X2 60 S1 min 20 S2 0 titiknya adalah titik yang ini 0,60 titik yang mana titik D di hasil ini saya tulis di bagian di bagian barisnya D X1 0 X2 60 S1 min 20 S2 0 ya BV NBV tidak perlu saya sebutkan karena dia masuk kategori non BFS lanjut lanjut masih 3 masih ada 3 yang lain kalau tadi yang saya nolkan X1 sekarang yang saya nolkan X2 X2 0 dan S1 0 masukkan ke baris pertama X1 ada X2 0 S1 0 langsung ketemu X1 40 baris kedua X1 tidak tahu berarti 2 X1 karena X1 sudah tahu 40 langsung saya tulis 2 kali 40 plus X2 nya 0 S2 nya tidak tahu dicari ini 80 berarti S2 juga harus negatif disini nah titik yang mana nah teruskan lengkap X1 40 X2 0 S1 0 S2 min 20 titiknya adalah titik ini 40 0 yang merupakan titik A berarti saya tulis hasilnya disini 1 S2 min 20 sama statusnya dia non BFS sehingga saya tidak perlu tuliskan BPN BPN kurang 2 lagi bagi titik C dan E nanti yang mana kita coba sekali lagi tadi yang kita nolkan itu X2 dan S1 sekarang saya mengenolkan X2 dan S2 X2 dan S2 0 yang paling gampang dicari jawabannya di baris 2 saya ke baris 2 dulu saja baris 2 2 X1 2 X1 sama dengan 60 TX1 sama dengan 30 balik ke baris 1 untuk mencari S1 TX1 sudah ketemu jawabannya 30 X2 0 S1 dicari hasilnya harus sama dengan 40 di baris pertama S1 ini bisa kita temukan jawabannya 10 lengkapnya saya tulis ulang X1 30 X2 0 S1 10 S2 0 titiknya ini 30 0 yang berhubungan dengan titik C saya tulis lengkap X1 30 X2 0 S1 0 eh S1 10 S2 0 BV yang tidak 0 tidak 0 sekarang X1 dan S1 0 X2 dan S2 BV yang tidak dinolkan yang dicari jawabannya NBV yang dinolkan tinggal satu solusinya yang pasti berhubungan dengan titik 20,20 dari situ sudah pastikan terlihat kalau X1 ketemu ditentukan sama dengan 20 X2 juga tahu jawabannya 20 berarti berhubungan dengan penentuan 0 pada S1 dan S2 jadi di satu-satunya yang belum kita cari disini solusi ke-6 adalah pada bagian yang ini ketika S1 dan S2 sama dengan 0 S1 dan S2 sama dengan 0 berarti kita kembali ke sistem persamaan yang hanya 2 variable yang seperti ini seolah-olah balik ke konsep ini eliminasi substitusi tadi sebenarnya juga kita lakukan itu eliminasi substitusi ini kalau contoh-contoh yang tadi solusi-solusi yang tadi selalu campuran antara 0x 0s yang 0x dan 0s disini adalah dua-duanya 0 bagi slack yang dicari jawabannya pada X1 dan X2 coba sendiri ini kalau dieliminasi substitusi temu jawabannya yang 20,20 itu X1 20 X2 juga sama dengan 20 di solusinya saya tulis lengkap disini X1 20 X2 20 X1 0 X2 juga 0 kalau ditanya BV yang mana yang tidak 0 X1 dan X2 dan BV yang 0 X1 dan X2 lengkap sudah penentuan titik-titik ekstrim bersesuaian dengan BFS karakternya titik ekstrim yang berada di dalam daerah visible ini adalah titik yang mempunyai solusi dasar visible sedangkan titik-titik A dan D yang berada di luar daerah itu adalah titik-titik yang berhubungan dengan solusi yang non basic visible ini lengkapnya tadi ya sudah saya tulis tangan ini sudah saya tuliskan dengan rapi di masing-masing titik ekstrim jadi sesuai teorema yang tadi semua solusi dasar itu berhubungan dengan titik-titik titik ekstrim adalah titik yang berada di dalam daerah visible berhubungan dengan solusi dasar yang juga visible masing-masing solusi dasar di dalam BFS ini nanti dibagi dua menjadi himpunan BV dan himpunan NBV himpunan BV ini bukan jawabannya bukan hasilnya kalau ini titik berhubungan sama dengan berapa S nya berapa S nya berapa kalau ini tidak perlu berapanya yang diperlukan adalah variabelnya saja jadi dimasukkan dalam contoh himpunan jadi nanti biasanya penulisannya adalah dengan notasi himpunan jadi misalkan untuk yang titik ekstrim 30,0 itu BV nya ditulis begini nah himpunan NBV tuliskan X2 S2 oke dan seterusnya jadi pakai notasi himpunan bukan notasi titik notasi titik adalah yang di kolom BF masing-masing berhubungan dengan titik ekstrim yang basic visible solution sedangkan yang di luar daerah adalah titik juga tapi titiknya di luar daerah bukan BF jadi nanti konsepnya metode simplex yang walaupun tidak saya jelaskan di pertemuan minggu ini dia bergerak dari 1 BFS ke BFS berikutnya solusinya pasti salah satu dari BFS yang mana yang mempunyai nilai Z paling besar atau mempunyai Z paling kecil kasus max min sama seperti grafis itu cuman kalau solusi grafis kamu menggerakkan garis ISO ISO cost atau ISO profit sedangkan disini tidak menggunakan garis karena tidak berdasarkan konsep grafis tapi tetap kamu akan tetap bergerak dari satu titik ke titik yang lain cuman disini notasnya bukan titik malahkan disebut dengan basic physical solution yang nanti berhubungan dengan perubahan komposisi BV dan NBV mengenai detailnya benar-benar dengan menggunakan contoh variable yang lebih dari dua saya jelaskan minggu depan untuk minggu ini coba cek tugasnya kalian hanya mencoba menerapkan apa yang sudah saya jelaskan tadi pemilahan solusi penentuan solusi dasar penentuan solusi dasar dan dengan ekstrim terutama konsepnya dengan persamaan yang memiliki N variable yang jauh lebih banyak dari jumlah atau banyaknya persamaan oke coba dipelajari dulu pertanyaan silahkan nanti disampaikan ketika kita selesai diskusi saya tutup silahkan dipelajari assalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih